Pelati Timnas Indonesia, Sintai Yong, enggan memikirkan evaluasi performa pemainnya saat melawan Brunei Darussalam. Pelati asal Korea Selatan itu sudah dibuat pusing tatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Juru taktik berusia 54 tahun itu dengan tegas mengatakan bahwa dia tak terlalu memikirkan performa Timnas Indonesia. Hal ini karena pada putaran pertama, Timnas Indonesia meraih kemenangan telak dengan agregat 12-0. Hasil ini membuat Timnas Indonesia melaju mulus ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan kepastian lolos ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dengan grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam grup ini, Timnas Indonesia telah dinanti oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Mereka bakal menjadi lawan yang sulit untuk Timnas Indonesia. Apalagi dipastikan Tim Merah Putih berada satu grup dengan musuh B buyutan seperti Vietnam dan ada tim kuat Asia lainnya yakni Irak. Melihat situasi ini, Sinta Yong enggan ambil pusing soal performa anak asuhnya selama melawan Brunei Darussalam. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku alih-alih melakukan evaluasi performa pemainnya. Dia lebih memilih fokus pada latihan tim untuk menatap laga berikutnya. Brunei itu memang masih di bawah kita ya, ujar Sinta Yong kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Sinta Yong dengan tegas mengatakan bahwa dia membiarkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam selesai tanpa banyak melakukan perubahan strategi. Pasalnya, kualitas Brunei Darussalam berada jauh di bawah Timnas Indonesia. Dia sudah melupakan pertandingan itu karena Sinta Yong mulai dibuat pusing menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini karena lawan-lawan yang ada di grup F bukan tim kaleng-kaleng dan pasti bakal ada pertandingan sengit yang terjadi. Untuk itu, dia enggan memikirkan evaluasi performa anak asuhnya. Sinta Yong justru mulai memikirkan organisasi permainan yang bakal diterapkan saat melawan rival-rival di grup F nantinya. Apalagi belum lama ini tim analisis Timnas Indonesia terpantau berada di Irak. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, kata Sinta Yong, kami lebih fokus membuat organisasi permainan untuk ajang berikutnya, tutur Sinta Yong. Apalagi, apabila Timnas Indonesia ingin melaju ke putaran selanjutnya, mereka diwajibkan minimal meraih posisi runner-up di grup F tersebut. Hanya dua tim terbaik dari setiap grup di putaran kedua yang bakal lolos ke putaran ketiga. Walaupun bakal menghadapi lawan-lawan berat, Sinta Yong dengan percaya diri memastikan anak asuhnya bakal tampil maksimal menghadapi persaingan di grup F, memang tim-tim lawan lebih baik daripada kita, kata Sinta Yong. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.